Intro Halo konfotografi, kembali lagi bersama saya Shigit Shitekosuma dalam sudut fotografi Oke, sekarang saya akan membahas mengenai konten yaitu bagaimana sih cara selfie dengan kamera smartphone atau kamera hape gitu ya Oke, kalau menurut saya ketika memotret selfie dengan bagus, dengan baik gitu ya Mungkin teman-teman fotografi siapkan yaitu yang namanya tripod Oke, ketika itu tidak ada teman untuk bisa memotret kayak gitu Tapi kita sendiri pun bisa dengan cara menggunakan tripod Oke, mungkin tripod-tripod sekarang ini murah ya Itu bisa didapatkan di online, oke, shop online gitu Nah, itu juga bisa membantu kalian untuk memotret ketika kalian sedang berada di luar sendiri Oke, nah ini yang saya siapkan adalah tripod untuk menyanggah handphone Nah, oke, saya sebenarnya tidak terlalu suka untuk memotret diri sendiri ya Tapi saya dengan konten ini saya berbagi bagaimana cara memotret selfie dengan hape Oke, karena biasanya kalau memotret selfie dengan hape seperti ini Ini tangan kalian sehingga harus stabil atau balance Oke, tetapi dengan kamera atau dengan tripod Nah, ini bisa menstabilkan Oke, nah ini biasanya saya gunakan ini ketika memotret dengan keluarga Oke, nah ini tapi jarang kalau memotret sendiri saya gunakan jarang selfie gitu ya Tapi ini biasanya digunakan dengan memotret keluarga Oke, ini kameranya sudah menyanggah Oke, kita coba untuk memotret Oke, mungkin cari angle ya Yang lebih menarik gitu, yang enak gitu untuk teman-teman fotografi lakukan Oke, ini sudah bisa nih Sudah bisa dilakukan Nah, kemudian setelah itu bisa untuk menyetting di timer Oke, timer Nah, setelah itu mungkin teman-teman fotografi bisa bergaya dengan ekspresi kalian Oke, kita coba ini Oke, menarik ya Jadi, ini sudah stabil gitu ya Karena ini disanggah oleh tripod Kayak gitu Oke, kita coba lagi Jangan terlalu lama lah Ininya, detiknya Tiga detik aja cukup Sesuaikan Oke, kita coba cari tempat lagi Untuk mengeksplore-nya Oke Oke, ini sudah pas nih Ini timer lagi Kita coba cari temannya Oke Ini pun bisa kita coba Mas A Oke Kita seakan lagi megang hape ya Memakai tripod pun Tentunya Kita bisa Seakan Tangan kita Ini Memang megang Hape Tetapi Dengan tripod Setidaknya Menstabilkan Dari Kamera Handphone tersebut Oke Oke Kita coba Oke, kita coba Oke Mungkin kita coba Cari lagi Mengeksplore Yang lain Oke Oke Disini ada kaca nih Kita akan coba Mengeksplore Sebagai fotografer itu bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang bisa kita olah atau kita eksplore Sebagai objek ataupun lokasi pemotretan Oke Kita setting timer juga Oke Sudah nih Ini beberapa contoh untuk dengan menggunakan refleksi dari kaca Nah ini juga bisa di eksplore untuk memotret selfie Kayak gitu ya Intinya bagaimana kita bisa Menstabilkan dari kamera tersebut Karena ketika kita mengedang kamera Jangan sampai kamera itu goya Gitu ya Agak terlihat fokus Oke ini fokus Oke Oke kita coba lagi Dengan Angle berbeda Oke yuk Nah sekarang saya akan coba untuk komposisi Oke disini ada Biar agak berwarna gitu ya Disini ada kuning Oke Oke saya akan coba Motret disini Lihat bagus atau tidak Sekali lagi Sekali lagi Oke Ini cukup menarik ya Ketika kita memotret selfie itu Menggunakan tripod Bagaimana kita juga bisa mengeksplore Angle Komposisi Dan arah cahaya Gitu ya Jadi ketika mungkin memotret dengan handheld atau tangan Itu mungkin kalian bisa Leluasa Kayak gitu ya Tapi Saya berharap dalam potret selfie Dengan hape ini Bagaimana kita bisa fokus dan bisa menstabilkan dari Kamera handphone Gitu Mungkin Itu Pembahasan dalam Fotografi Selfie dengan hape Semoga Kawan-kawan fotografi bisa Mengaplikasikannya di rumah Ataupun Sedang rekreasi Atau sedang liburan Ataupun sedang bekerja Gitu ya Semoga Konten ini bisa bermanfaat Bagi seluruh kawan fotografi Dimanapun kalian berada Enjoy kontennya Salam Sudut fotografi